TANPA KENAU MENYERAH Penyampaian aspirasi ini ditanggapi langsung oleh DPR RI. Padlizon, Wakil Ketua DPR RI berjanji akan mencarikan solusi bersama kementerian terkait atas kasus yang kata tanah di desa Pancur Batu, Kabupaten Dewi Serdang tersebut. Mereka memang sudah ada di situ, bahkan jauh sebelum ada kemerdekaan. Artinya ini perlu nanti dikeliti dan pemerintah harus memprioritaskan ini untuk masyarakat setempat. Kunjungan masyarakat sebaya locih ke gedung parlemen ini adalah bentuk perlawanan mereka terhadap PTPN2. Pasalnya hak guna usaha yang dimiliki PTPN2 sejak tahun 2009 itu secara tidak langsung telah merampas hak wilayah mereka, yang diakui Kesultanan Delhi dan telah dikelola secara turun-turun. Politik tanah di Sumatera Utara yang itu berkait dengan pelepasan ex-hadiru PTPN2 sepenuhnya digunakan oleh elit pemerintah bersama PTPN, bukan untuk kepentingan rakyat, tidak memperdulikan hak-hak wilayah, sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pemilik modal dan itu yang non-tribut. Dan ketika dulu sebelum kemerdekaan kan kita ketahui bahwa lahan tersebut disewa oleh pergulungan Belanda gitu. Ketika beralih ke pemerintah Indonesia, di mana dilakukan nasionalisasi, tanah yang disewa oleh pergulungan Belanda itu kan harus dikembangkan oleh masyarakat. Yang terjadi malah dianggap sebagai aset dari PTPN. Nah ini di problem. Kini masyarakat adat Subayak Loci berharap anggota DPRRI bisa menesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan konflik tanah ulayat yang menjadi sumber penghasilan mereka. Tim Liputan NNC Media melaporkan.